Pemirsa personil reskrim posek kota Sarulagun berhasil meringkus lipau orang kasus pencurian kotak amal di sejumlah masjid yang ada di Kecamatan Sarulagun, yang dilakukan oleh para pelaku sejak bulan Oktober hingga bulan November 2024. Akibat kecanduan judi online, lima pemuda asal Sarulagun nekat mencuri uang dari kotak amal di sejumlah masjid yang berada di Kabupaten Sarulagun hingga akhirnya di tangga polisi. Kepolsek Sarulagun AKP Ilham Trikurnia menjelaskan, berawal dari laporan yang diterima oleh SPKT Polsek Sarulagun pada tanggal 31 Oktober 2024 lalu, kandit reskrim Polres Sarulagun bersama anggotanya melakukan penyelidikan. Kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di RT 12 Kelurahan Aur Gading pada Jumat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tim Serigala Kota berhasil meringkus para pelaku yak PFR 21 tahun, YA 18 tahun, AM 19 tahun, ES 18 tahun, dan AF 18 tahun. Yang mana diduga melakukan pencurian kotak amal. Waktu dan tempat kejadian terjadi sejak awal bulan Oktober 2024 di Masjid Al-Aman. Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah kotak amal, satu pilah senjata tajam jenis pisau, dan senter korek api sebagai peneragan untuk mencongkel kotak amal, serta satu kawat untuk menjepit uang. Menurut pengakuan pelaku, uang hasil pencurian digunakan untuk membeli chip hike domino atau judi online. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP Dada dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.